Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syarif disini Kali ini kita lanjut materinya Yaitu mengenai Rumus-rumus perkalian sinus Kosinus Langsung aja, seperti apa sih Rumus perkalian sinus-cosinus Jadi kita bikin seperti biasa Dari awal, biar kita faham Cara bikinnya Rumus perkalian sinus-cosinus ini Kita buat dari rumus Penjumlahan dan pengurangan Selisih dua sudut Rumus jumlah dan selisih dua sudut Yang pertama kali dulu kita hafal Dengan cara dinyanyikan Nah, yang ini Sin alfa tambah beta apa? Sin a tambah b Sin cos plus cosin Oke Nah, lalu kita jumlah Dengan yang sin alfa min betanya Nah, sin alfa min beta ini Sin cos min cosin Nah, yang ini kita jumlah Kita jumlah semua Maka yang ini Kan jadi habis ya Cos dikurang sin habis Lalu yang berikutnya Yang ini Jadi dua sin alfa cos beta Ini kan sin alfa cos beta Ditambah sin alfa cos beta Sama-sama sin alfa cos beta Jadi dua sin alfa cos beta Nah, yang ini sin alfa tambah beta Tambah sin alfa kurang beta Jadilah ini Ya, inilah rumus perkalian Sebenarnya bentuk ini sudah cukup Kalaupun kita tidak mau ada duanya di sini Ya, tinggal di Kali setengah saja Atau tinggal dibagi dua Ya Nah, ini rumus yang pertama Jadi didapat dengan menjumlahkan Rumus jumlah dan selisih Dua sudut Jadi, kalau rumus yang lagu itu hafal Maka kita bisa bikin sendiri Rumus perkalian ini Oke Lanjut ke rumus yang keduanya Masih sama Kalau tadi dengan caranya di jumlah Ya Kalau yang sekarang caranya di Dikurang Ya Kalau dikurang berarti yang hilang yang mana Oke Nah, yang hilang yang ini kan Sin cos dikurang sin cos habis Oke Berarti muncul yang ini Cos A sin B Atau cos alfa sin B Dikurang min cos Berarti kan jadi plus ya Kurang di Min ya Dikurangi min jadi plus Jadi dua cos A sin B Sama dengan yang ini Sin alfa tambah beta Dikurang sin alfa kurang beta Ya Yang ini Oke Sehingga Kalau duanya kita pindah ke sini Jadi setengah ya Jadi cos alfa sin beta adalah setengah Sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta Yang ketiga Nah, kalau tadi yang dua Itu didapat dari rumus jumlah dan selisih sinus Kalau sekarang rumus jumlah dan selisih cos sinus Ya, masih ingat Cos alfa tambah beta apa? Ya Cos cos min sin sin Jangan lupa lagunya Cos cos min sin sin Ya Lalu yang cos alfa kurang betanya apa? Cos cos plus sin sin Dan yang ini rumusnya kita jumlah Kalau di jumlah Maka yang ini hilang Ya Yang ini kita coret jebret Hilang habis kan Lalu Yang ini jadi Dua cos alfa cos beta Yang ini jadi cos alfa tambah beta Tambah cos alfa kurang beta Ya Seperti tadi Duanya juga bisa kita pindah ke setengah Ya, ke sini ya Jadi dibagi dua gitu kan Oke Yang terakhir Rumus keempat Rumus perkaliannya Itu didapat dari Yang barusan Tapi dengan yang Kita kurangin ya Ya Rumus yang cos sinusnya Sama kayak yang tadi Tapi dikurang Sehingga Didapat Yang ini habis Karena sama Dikurang Dikurang habis Tinggal yang ini Min sin alfa sin beta Dikurang sin alfa sin beta Nah ini min ketemu min Jadi min dua gitu kan Jadi min dua sin alfa sin beta Itu sama dengan Cos alfa tambah beta dikurang Cos alfa kurang beta Oke Dan ini juga sama Kalau mau dipindah Jadi ada min setengahnya disini Ya Supaya kalau ininya Sin alfa kali sin beta doang Adalah min setengah Cos alfa tambah beta dikurang Cos alfa min beta Ya Keempat rumus tadi Biar ingat Kita Tulis disini ya Nah ini bisa dihafal Ataupun kalau gak hafal Asal rumus jumlah dan selisihnya hafal Kita bisa bikin Sendiri Nah ya Oke Supaya lebih faham Seperti biasa Kita lihat Contoh soalnya Yang pertama Tentukan nilai dari Dua sin Seratus lima derajat Cos tujuh lima derajat Nah ini Kita gak perlu Apa Mikir Sin seratus lima berapa Cos tujuh lima berapa Gak usah Jadi Ingat-ingat Ini bentuk Dua sin Alpha cos beta Dan Ini rumus perkalian Bisa kita gunakan Perkalian sin cos Sehingga Dua sin Satus lima cos Tujuh lima Itu adalah Sin Seratus lima Tambah Tujuh lima Tambah sin Seratus lima Kurang Tujuh lima Tadi ya Sin cos Disinnya sin Tambah sin Karena ininya sudah ada dua Berarti Disini Satu gitu ya Gak ada Gak usah ditulis setengah lagi Karena Ini bentuknya udah ada duanya disini Oke Ya kita lanjut yang ini Tinggal di jumlah aja Seratus lima Tambah tujuh lima Jadi seratus lapan puluh Seratus lima Kurang tujuh lima Jadi tiga puluh Ya Nah ini kan udah istimewa ya Harus apa Sin seratus lapan puluh Ya Nol Dan sin tiga puluhnya Setengah Nol tambah setengah Udah pasti Setengah Oke Sip Yang Soal Kedua Tentukan nilai dari Cos Tiga tujuh Koma lima derajat Cos Tujuh Koma lima derajat Nah apaan nih Sama ya Kita gak usah mikir Tiga tujuh Koma lima berapa Cos Tujuh Koma lima berapa Kita ingat-ingat Ini rumus Cos 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 dikali Cos Tadi Cos dikali Cos Apa rumusnya Ya rumusnya itu yang setengah Cos Tambah Cos gitu ya Disininya jumlah Disininya kurang Jadi setengah Cos Tiga tujuh lima Tambah Tujuh koma lima Tambah Cos Tiga tujuh koma lima Kurang Tujuh koma lima Dihitung aja Tiga tujuh koma lima Tambah Tujuh koma lima Ya Empat puluh lima Dan yang ini Tiga tujuh koma lima Dikurang Tiga tujuh koma lima Itu Tiga puluh Nah ini udah istimewa Ya Tinggal hitung aja Cos 45 Kan setengah akar dua Yang ini Cos Tiga puluh Setengah akar Tiga Ini kita Bisa Kaliin Setengah kali setengah, jadi seperempat ini juga setengah kali setengah seperempat, jadi seperempatnya bisa kita simpan di luar ini tinggal akar 2 tambah akar 3, jadi cos 37,5 dikali cos 7,5 adalah seperempat, akar 2 tambah akar 3 oke, gimana? gampang ya? oke, kalau gitu setelah ini kita lanjut rumus penjumlahan dan pengurangan sinus cosinus, tapi di video berikutnya selamat menikmati